Masmur 73 Ayat 1-28 Pergumulan dan Pengharapan Masmur Asaf Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan cahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membuah di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, Aku mau berkata-kata seperti itu. Maka sesungguhnya aku telah berhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedasyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga, Rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku. Dan kemudian, engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya, siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berjinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku, aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Terima kasih telah menonton!